bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sahabat tani bagaimana kabarnya mudah-mudahan baik-baik saja kembali lagi di channel walad hamrawi terima kasih yang telah mampir di channel ini dan yang baru mampir kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sahabat tani semua oke pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas membuat pupuk cair khusus untuk tanaman cabai yang mana pupuk ini bisa dikatakan murah ampuh dan bahannya pun mudah kita dapatkan di sekitar kita nah jadi sahabat tani pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat pupuk setara dengan pupuk subsidi yang ada di pabrikan pada pupuk ini juga terdapat kadar beberapa pupuk diantaranya kcl kcl ada yang tahu kcl itu apa kcl itu kalium klorida yaitu senyawa garam alkali tanah dengan bahan halida yang terbentuk dari unsur hara kalium dan klor sebelum lanjut ke tutorial pembuatannya ada baiknya untuk mensubscribe like and share pada channel ini dan sahabat tani juga bisa mendukung kami dengan cara mengklik tombol terima kasih yang ada di bawah ini jadi kami sarankan kepada sahabat tani semua dimanapun berada yang menonton video ini untuk menyimak videonya sampai selesai agar tahu yang sebenarnya dalam artian supaya tidak gagal faham oke sahabat tani sebelum itu seperti biasa kita intro dulu semoga video yang kami bagikan ini ada manfaatnya untuk kita semua mudah-mudahan amin ya robbal alamin nah sahabat tani jadi bahan-bahannya seperti biasa yaitu tepung air dan juga pakis tiga bahan ini akan kita campurkan menjadi satu tepungnya bisa kita gunakan tepung beras dan untuk tanaman pakis bisa kita cari di sekitar kita karena tanaman karena tanaman ini termasuk tumbuhan liar yang memiliki dan kaya akan unsur hara tanaman pakis ini seringkali dianggap bahkan selama ini dianggap sebagai tanaman pengganggu yang menjadi pupuk hijau yang kaya akan unsur hara bagi tanaman kami mencampurkan tanaman pakis ini bukan tanpa alasan akan tetapi karena faktanya pakis banyak mengandung unsur hara seperti kalium fosfor magnesium dan juga kalsium dan yang tak luput juga dengan kalium seperti namanya pupuk ini berkadar KCL subsidi kimia perlu diketahui pupuk yang kami racik ini dan yang kami bagikan kepada sahabat tani semua merupakan pupuk organik yang sering disebut sebagai pupuk hijau bahkan senusantara tahu bahwa pupuk ini disebut pupuk hijau bukan tanpa alasan satu nusantara menyebutnya dengan pupuk hijau karena bahan utama pupuk hijau adalah tanaman yang dimanfaatkan sebagian atau seluruh bagiannya mungkin sebagian orang memanfaatkan tanaman sisa panen sebagai bahan baku membuat pupuk organik cair hijau akan tetapi ada juga yang sengaja menanam dari awal untuk dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman nah sahabat tani pupuk yang kami racik dan kami bagikan kepada sahabat tani ini sangat efektif untuk meningkatkan unsur organik dan unsur hara dalam tanah sehingga akan lebih meningkatkan kualitas dan produktivitas tanah perlu disadari atau mungkin ada yang belum sadar kami membagikan video ini supaya penggunaan pupuk kimia tidak berlebihan apabila berlebihan menggunakan pupuk kimia tentu memberikan dampak negatif pada lahan pertanian dan perkebunan kita karena dapat menyebabkan penurunan tingkat kesuburan lahan pertanian pupuk kimia yang dilakukan atau diberikan terus-menerus dapat menyebabkan populasi mikroorganisme tanah berkurang atau banyak sel-sel yang mati struktur tanah menjadi keras daya sanggah tanah untuk menahan unsur hara dan air pun juga ikut berkurang sehingga tanah miskin akan unsur hara jadi solusinya kurangi pupuk kimia dan buatlah pupuk sendiri dengan cara sekreatif mungkin jadi pupuk ini disebut pupuk organik hijau berbentuk cair bisa dinilai mudah dan murah untuk dibuat sendiri untuk itu sangat diharapkan bagi petani untuk mulai beralih menggunakan pupuk organik kembali perlu juga diketahui bahwa setiap pupuk ada fungsinya masing-masing dan setiap pupuk mempunyai keunggulan dan juga kelemahan dan ada pun keunggulan serta manfaat dari pupuk cair yang kita buat ini atau pupuk hijau yang berkadar KCL ini yaitu meningkatkan mutu hasil pangan meningkatkan hasil panen membantu proses pertumbuhan merangsang perakaran yang sehat pertumbuhan menjadi cepat merangsang proses fotosintetis dan transportasi nutrisi ke tanaman membantu tanaman tumbuh dengan cepat dan sehat mempersingkat waktu panen dan menghemat waktu perawatan tanaman nah sahabat tani mudah-mudahan apa yang kami bagikan bermanfaat bagi sahabat semua jangan lupa like share dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati